Halo, selamat datang di terjemahan yuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku bahasa Inggris keras 8, halaman 179. Kemarin sudah 178, sekarang 179. Kita mulai. Nah, ini dia. Kita akan mengucapkan... Oh, bukan titik ya. Kita akan mengucapkan kalimat-kalimat si Udin dalam presentasinya. Nah, ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan secara seksama guru kita membaca presentasi tersebut. Yang kedua, kita akan mengulangi mengucapkannya itu, mengucapkan presentasi itu setelah guru kita, kalimat per kalimat. Jadi, guru mengucapkan satu kalimat, kita akan mengulanginya. Nah, begitu seterusnya. Kita akan mengucapkan kalimat-kalimat itu secara keras, jelas, dan benar. Nah, ini dia presentasi dari si Udin. Ya Pak, kita memenangi lomba kelas, karena kami bekerja keras. Kepala sekolah mengumumkan lomba kelas itu di hari Senin, pada upacara bendera. Ketika kami kembali ke dalam kelas, kami menyadari bahwa banyak meja dan kursi sudah tua dan kotor. Beberapa kakinya sudah hilang. Ya, sudah tidak bagus ya. Di sore hari, artinya setelah pulang sekolah, bunyi bel, lonceng berbunyi untuk pulang, kami berbicara, artinya berbincang atau rapat mungkin ya. Cocoknya kami rapat dan setuju untuk datang di hari Sabtu untuk memperbaikinya. Apa yang diperbaiki, zam ini mengacu pada ini, meja dan kursi ya. Nah, meja dan kursinya ya, zam itu. Di hari Sabtu, masing-masing dari kami membawa sesuatu dari rumah. Seperti sabun, kain, ya, sapu, alat pel, paku, palu, ya, kemoceng, dan yang lain-lainnya. Ya, lantas, sebagian dari kami membersihkan meja dan kursi. Sebagian memperindahnya. Ya, sebagian lagi memperbaiki kursi, memperbaiki kaki meja dan kursi. Nah, sekarang kami memiliki meja dan kursi yang seperti baru, ya, brand new, new seperti baru ya. Dia tidak baru, tetapi sudah seperti baru. Nah, itulah terjemahan untuk halaman 179. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya. Sampaikan kepada teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.